Setelah resmi dilantik sebagai sekretaris kabinet atau SESKAP pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden atau WAPRES Gibran Rakabung Raka, Mayor Teddy Indrawijaya terus menjadi perbincangan publik. Seperti diketahui, Mayor Teddy dilantik menjadi SESKAP di Istana ke Presiden Jakarta pada Senin 21 Oktober 2024 sore lalu. Ia menduduki kursi jabatan SESKAP Presiden Prabowo saat posisinya juga masih aktif sebagai prajurit TNI Angkatan Darat. Anggota DPR RI fraksi PDIP TB Hasanuddin sebelumnya menyarankan agar Mayor Teddy mundur dari TNI seusai resmi dilantik SESKAP oleh Presiden Prabowo Subianto. Sebab dijelaskan olehnya bahwa penempatan prajurit TNI aktif hanya dapat ditempatkan di 10 lembaga atau kementerian. TB Hasanuddin mengungkapkan 10 lembaga atau kementerian yang dimaksud adalah Badan Intelijen Kemenhan, BSSN, BNN, Sesmilpres, MA, Polhukam, Kemenhan, Wantanas, Lemhanas, dan SAR. Untuk itu TB Hasanuddin menyarankan agar tidak melanggar Undang-Undang atau UUTNI. Dikatakan olehnya sebaiknya Mayor Teddy mundur dari prajurit TNI. Namun TB Hasanuddin menjelaskan jika Mayor Teddy tidak mundur sebaiknya UUTNI direvisi terlebih dahulu. Sebelumnya diketahui Ketua Harian Gerindra Submi Dasko Ahmad turut menanggapi hal tersebut. Ia mengatakan Mayor Teddy tidak pensiun dari TNI karena posisi Seskap bukan setingkat menteri. Dia menjelaskan Seskap kini menjadi bagian dari kementerian sekretarian negara atau Kemenchatnek. Dasko mengatakan perubahan struktur Seskap itu telah diatur dalam peraturan presiden atau perpres. Dia mengatakan Seskap bisa dijabat oleh aparatur sipil negara dengan pangkat setinggi-tingginya Eselon II atau Brigadir Jenderal. Atas dasar itulah Dasko mengatakan bahwa jabatan Seskap sama saja dengan jabatan di kementerian yang dapat diisi oleh personil TNI atau Polri. Dia mengatakan Mayor Teddy tidak perlu pensiun dari TNI. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!